Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Silvia Windi Halila Saya dari Pemermadia SMP Islam Al-Azhar, Tulung Agung Pemermadia, calon relawan untuk masa depan Ketemu lagi nih, dengan materi pertolongan pertama, dengan tema luka bakar Yuk kita belajar bareng di video ini Ada yang pernah kenal luka bakar? Pasti ada dong, rasanya panas kan? Yup, betul, rasanya panas Biasanya luka itu terjadi ketika kita sedang memasak atau menyetrika Dua hal itu yang paling sering terjadi karena ketidaksengajaan Hal itu membuat adanya cedera di bagian tubuh kita Apa itu luka bakar? Jadi, luka bakar adalah semua cedera yang terjadi akibat paparan suhu yang tinggi Seperti contohnya tadi, terkena setrika Eh, tapi penyebab luka bakar bukan cuma panas aja loh Tapi ada empat penyebab luka bakar Yang pertama, panas Contohnya, api, uap panas, dan benda panas Yang kedua, listrik Contohnya, aliran listrik yang ada di rumah dan petir Jika hujan, usahakan jangan keluar rumah ya Yang ketiga, kimia Contohnya, soda api dan air aki Jangan bermain-main dengan kedua bahan ini Karena dapat membahayakan Yang ketiga, radiasi Contohnya, sinar matahari dan bahan radioaktif Jika berada di bawah sinar matahari Jangan terlalu lama Dan usahakan memakai pakaian Karena sinar matahari dapat membakar kulit kita Dari penyebab luka bakar itu tadi Pasti mengalami cedera kan Berdasarkan luas lapisan kulit yang mengalami cedera Luka bakar dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama, luka bakar derajat satu Terjadi di bagian kulit paling atas Atau biasa disebut kulit ari atau epidermis Biasanya, tanda dari cedera ini Kulit menjadi kemerahan Selanjutnya, luka bakar derajat dua Terjadi sedikit lebih dalam Biasanya, ditandai dengan kulit yang melepuh Yang terakhir, luka bakar derajat tiga Lapisan yang terkena Tidak terbatas Bahkan sampai ke dalam tulang dan rongga dalam Biasanya, ditandai dengan terkelupasnya Bagian tubuh Hingga terlihat tulangnya Dari tingkatan luka bakar tadi Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan Sebuah pertolongan pertama, teman-teman Sini kita belajar sekaligus repek bareng-bareng Langkah pertama, alirkan air mengalir Ke daerah yang luka Bila luka terkena bahan kimia Alirkan air mengalir selama 20 menit atau lebih Ibaratkan ini air mengalir ya, teman-teman Langkah kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan Jika pakaian melekat pada luka Ingat, jangan memaksa untuk melepasnya Langkah ketiga, tutup luka bakar Dengan menggunakan penutup luka atau kasas steril Usahakan yang terkena luka Mendapat aliran udara agar tidak terinfeksi Ingat ya, teman-teman Jangan pernah becahkan gelenggu Kurang lebih contohnya seperti ini, teman-teman Langkah keempat, ingat jangan pernah berikan bahan ini pada luka bakar Seperti kecap, oli, mentega, kopi, dan air es Langkah terakhir, rujuk ke fasilitas kesehatan Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang luka bakar Jadi sekarang udah tau kan apa yang harus dilakukan ketika kita atau keluarga kita terkena luka bakar Sebelum kita tutup, kita yel-yel yuk Jagalah diri kita dari marah bahaya Hindari mainan api, jangan mendekatinya Kulit bisa melepuh bila tulang terlihat Sudah parah artinya Ayo teman semua Berikan pertolongan Berikan pertolongan Pertolongan pertama Berikan pertolongan Terima kasih teman-teman Udah belajar bareng di video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman